Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Assalamualaikum, Sobat Data Semua Jumpa lagi di Podcast Warstart BPS Kabupaten Ciamis Saat ini tema yang akan kita bahas adalah tentang menulis opini atau menulis esai Ini tentang menulis di surat kabar atau media cetak Hubungannya apa? Jadi gini, di BPS itu ada yang namanya jabatan struktural, ada yang namanya jabatan fungsional Kalau jabatan struktural itu udah jelas, kepangkatannya, ada eselon gitu lah Yang seperti itu, kepangkatannya naiknya 4 tahun sekali udah jelas Kalau jabatan fungsional, beda lagi Seseorang yang bekerja sebagai seorang aparatur sipil negara di BPS Ciamis misalnya Dia menjabat sebagai seorang fungsional Naik pangkatnya itu bukan berdasarkan struktural 4 tahun sekali gitu, enggak Jenjangnya itu didasarkan dengan angka kredit Pemenuhan angka kredit Dia harus nyari, seorang fungsional itu harus nyari Angka kredit dari setiap pekerjaan yang sesuai dengan peraturan yang ada di BPS sendiri Nah, ngomong-ngomong tentang angka kredit Ada poin dalam pemenuhan angka kredit itu adalah pengembangan profesi Di BPS itu, pengembangan profesi bisa dicari nilai angka kreditnya itu Bisa dengan membuat karya ilmiah Bisa dengan membuat jurnal yang dipublis Di kolom-kolom jurnal yang resmi tentunya Kemudian karya ilmiah yang dipublis di nasional, internasional Tapi untuk area kita nih di BPS yang di kabupaten Untuk hal seperti itu cukup sulit gitu Dengan pekerjaan-pekerjaan kita yang sehari-hari pun sudah menyita waktu Nah, ada solusi di sini Solusinya itu menulis Menulis opini Atau menulis esai di surat kabar Atau di media cetak Baik itu elektronik Mumpun media masak Media cetak online Apalagi sekarang Sudah mudah tuh Bikin-bikin Kita bikin opini melalui media online Nah, di tengah-tengah kita sekarang Sudah hadir Narasumber Yang insya Allah kompeten di bidang Masalah menulis opini Yang pertama itu ada Pak Dadang dan Mansyah Beliau adalah kepala BPS Ciamis Baru sebulan Alhamdulillah Diberi amanah oleh BPS menjadi nakoda di BPS Kabupaten Ciamis Dan satu lagi adalah Padindin Mailudin Beliau itu Sudah mula ekspert Terlihat ekspert Tulisan-tulisannya sudah Mulai bermunculan Di media-media online Tanah air Meskipun masih Apa namanya Masih level-level daerah Masih level-level Regional Tapi beliau luar biasa Giat menulisnya Nah, di tengah-tengah kita sekarang Sudah hadir Dua orang-orang sumber sekaligus Yang kompeten di bidang tulis-menulis Opini atau SI Yang pertama Ada Bapak Kepala BPS Kabupaten Ciamis Pak Dadang dan Mansyah Beliau sudah Banyak pengalaman dalam Hal menulis Apa itu opini atau SI Bahkan Pernah masuk Media online detik.com Dan satu lagi adalah Padindin Nah, Padindin ini Di samping beliau Rajin menulis Beliau sebagai seorang fungsional Statistisi penyelia Di BPS Kabupaten Ciamis Beliau Juga sebagai seorang Ketua Optimis Optimis itu wadah Sebuah wadah Atau organisasi Di BPS Kabupaten Ciamis Yang ada hubungannya dengan Menulis opini Nanti Kita bahas lebih lanjut Bersama Kedua narasumber kita Yang luar biasa ini Tetap Stand by Ya Kita sapa dulu sekarang nih Dua narasumber yang Berkompeten di bidang Menulis Yang pertama ada Padindin Darmansyah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beliau adalah Kepala BPS Kabupaten Ciamis ya Sudah saya jelaskan tadi Dan Di kanan saya Ada Padindin Meludin Atau saya panggilnya Akang ya Boleh Sama yang nyaman Kang Dindin ya Ya biar santai lah Si Nanti beliau akan menjelaskan tentang Optimis Apa itu Optimis Di BPS Kabupaten Ciamis Oke Tidak panjang lebar Kita langsung saja Tanya ke Pak Dadang Tanya-tanya nih Beliau adalah Seorang ekspert Luar biasa Di bidang menulis Pak Saya pribadi lah Sebagai seorang Statistisi Sebagai seorang fungsional Menyadari bahwa yang namanya Mengumpulkan akredit itu Wajib bagi kita gitu Dan Salah satu poinnya itu Di pengembangan profesi Pengembangan profesi itu Poin yang Atau akredit yang bisa kita ambil Adalah dari Menulis gitu Pak Menulis Karya ilmiah Asa Jauh ting Pak Buat saya gitu Yang paling Simpel buat saya sekarang itu Dia menulis opini Di media online ya Pak Media cetak gitu Media Media online atau media cetak Pertanyaannya gini Pak Cara menggugah semangat saya gitu Semangat kami Orang-orang Fungsional Untuk Mau Mulai Menulis gitu Pak Silahkan Pak Baik terima kasih Pak Aroni Selamat Datang juga Pak Dindin Juga Sobat Data Dimana saja berada Betul bahwa saat ini Kita sudah Memasuki era fungsional ya Dimana Salah satu yang harus Didapatkan adalah Angka kredit ya Angka kredit ini Ternyata kan Bisa diperoleh dari Kegiatan statistik Juga dari Pengembangan profesi Nah salah satu Pengembangan profesi Yang memungkinkan Untuk bisa dilaksanakan oleh Para fungsional Di BPS Adalah Menulis ya Kenapa Menulis memang Relatif Lebih mudah Selain karena Artikelnya relatif sedikit Gitu ya Kemudian Tidak harus Ilmiah Terlalu ilmiah Seperti KTI Dan lain sebagainya Sehingga Memungkinkan Untuk bisa Dilakukan oleh Para Statistisi Di BPS Nah tentunya Juga Tidak Tidak mudah ya Menjadi penulis Apalagi bagi kita Yang masih Baru memulai Menjadi penulisnya Kalau Dalam pengalaman saya Sebagai Penulis Yang masih juga Kategori pemula ya Jadi kalau tadi disebutkan Expert juga Saya kira terlalu Berlebihan ya Karena sudah Karena masuk Dekom Tuh Jadi Biasanya Biasanya yang pertama Ada beberapa Sikap mental Yang harus ditumbuhkan Oleh seorang penulis Apalagi penulis Pemula ya Pertama tentunya Niat Gitu ya Jadi semua Pasti Harus memiliki Niat Untuk menulis Ya Kalau seseorang Tidak punya niat Menulis Otomatis Tidak akan Memulai Untuk menulis Nah tentunya Menulis Niat yang dimasih disini Adalah Bahwa niat kita Semata Untuk berbagi Pengalaman Berbagi informasi Berbagi pengetahuan Dengan yang lain Saya kira niat ini Harus Terus diluruskan Kenapa? Karena Akan banyak Niat yang baik itu Akan bisa mengatasi Berbagi kendala Dalam kepenulisan Niat Sepertinya Saya pribadi aja Atau rekan-rekan Satu sisi yang lain Untuk masalah niat itu Sepertinya sudah ada Karena memang Minimal dipaksakan Karena nyari Nyari poin Laka kredit tadi Gitu Pak Selain niat Yang lebih Ngejauh lagi Untuk Mental kita kebangunan Apa Pak? Tadi pertama Satu niat ya Karena niat itu adalah Semacam fondasinya Ya Dan itu yang menjadi Pendorong utama Gitu ya Nah yang kedua Sebetulnya yang Lebih kuat dari Niat itu adalah Cinta Gitu ya Cinta itu bisa mengalahkan Segalanya ya Jadi pengalaman kita Pengalaman saya Dalam menulis Banyak sekali Kendala-kendala Dalam menulis itu Nah ketika Rasa cinta Dalam menulis Dihadirkan Semua itu Bisa teratasi Jadi kalau Cinta tidak hadir Maka ketika Menemukan kendala Dia akan terhenti Dengan sendirinya Gitu ya Tidak akan Melanjutkan lagi Ini saya kira Harus juga Dihadirkan dalam diri kita Rasa cinta Untuk menulis Gitu ya Nah berikutnya juga Harus punya Disiplin Karena kadang-kadang Kalau misalnya Kita nulis Satu Kemudian habis itu Tidak nulis lagi Gitu kan Nah itu saya kira Juga jadi kurang produktif Nah yang bagus itu Dia punya Waktu untuk menulis Waktu khusus Secara disiplin Sehingga bisa Dia tetap Bisa produktif Gitu ya Dan yang terakhir Tentunya Jangan pernah Merasa puas Dengan capaian yang ada Jadi harus terus belajar Gitu ya Misalnya Oh sudah sampai Dimuat di Media ini Saya apa di kumparan Dutun Dimuat Oh gitu Ada yang sudah di kumparan Nah jadi harus Meningkat lagi Ke media-media Nasional Seperti DT Kompas Republika Dan sebagainya Jadi jangan puas Dengan capaian yang ada Ini saya kira Sikap mental yang harus dibangun Ya ya Pak Nah Terima kasih Pak Sebenarnya niat Niat Kalau cinta itu memang Tapi tidak bisa dipaksakan Ya Pak Meskipun awalnya Pas ada chemistri ya Iya betul Oke Sekarang kita ke Pak Dindin Kang Dindin Yang saya tahu Beliau ini Baru Setahun juga belum ya Pak Ya Kang Untuk Mulai Suka menulis itu Setahunan lah Nah Yang disampaikan Pak Dandang tadi Terkait sikap Mental kita Untuk Membangun mental Agar mau menulis itu Yang pertama Niat tadi Kemudian cinta Kemudian Disiplin Dan yang terakhir itu Belajar terus itu Emang Dirasakan oleh Pak Dindin sendiri? Ya Jadi gini Kang Apa yang tadi dikatakan Pak Dandang Itu lukenai niat Suka dengan Suka dengan Apa Kritika pada saat Saya akan menulis itu kan Gimana caranya itu buat Apa namanya Membuat suatu tulisan Pas muncul niat itu Itu langsung Mengalir Kita juga kasih Seperti apa gitu kan Contohnya kemarin Terakhir saya itu menulis itu Kemarin Hari Senin Itu bertepatan Dengan Apa Apa Tanggal satu Itu apa Mayday ya Oh mayday ya Itu gak sengaja Tapi saya gakkan niat Pada tanggal satu Itu saya gak niat buat nulis Dapat ide langsung Ini langsung Dapatkan di light Di TV Oh sekarang Terakhir saya mayday Karena udah niat Kita bikin Alhamdulillah Tapi gini Kang Kalau ide itu kan Ini mah udah Berarti udah Udah ada cinta ya Udah semestri Berapa Dindin Dengan menulis itu Gini Saya ingin Ngegali gini Pak Dindin pada saat Awal dulu Awal-awal mula nih Mulai suka nulis tuh Gimana ceritanya Tau gitu ya Baik Mungkin bisa di share Buat kita-kita gitu Jadi gini Pertama kali semestri Itu dari jaman Dulu Bapak Nevi Kalau PSM Bapak Dada Oh iya Di situ Ketika pada saat Pilih udah datang ke sini Bila itu Menurutkan inovasi Pokoknya setiap Teman-teman KSK Itu wajib Minimal setubuhan Bikin tulisan Di situ Saya pribadi tantang Beliau Wah Terus bikin nih Ada niat Ada niat Betul Belum Belum Masih sama istri cintanya Bikin tulisan Bikin tulisan Saya tanya-tanya Kebuka juga Di media Google Beling Kemudian setanya-tanya Ke Kang Dada Jokan Beliau kan sebagai Pertama kali bikin Ini kan beliau Saya juga bikin Dulu pertama kali itu Pada saat Moment Wodes 2018 Dulu itu Pertama saya kali bikin Alhamdulillah Langsung tayang Dulu itu di Warta Dotcom Warta Ciamis Dulu itu Nah dari sini-sini itu Pak Nevi Terus Memotivasi saya pribadi Sok Din Tulis lagi Saya bikin lagi Terus Berarti memang Harus ada motivasi Dari Dari sendiri Dari Orang-orang Sekitar Makanya Beliau cocok Jadi ketua optimis Ada wadah Satu lagi Kenapa saya bikin tulisan itu Tadi ada Memotivasi Yang pertama Dari pimpinan Kiaya Kemudian dari Yang di rumah Istri saya Kenapa dia mendorong Pada saat Saya Membuat tulisan Kemudian tayangkan Dan dapat cuan Woh Alhamdulillah beliau Istri saya itu Begitu Sudah Nulis lagi Ya kan itu tadi Pertama kan Salah satu Apa Tujuan Apresiasi ya Apresiasinya Satu pertama Kita punya nilai Angka kredit Yang keduanya Itu tadi cuan Apresiasi itu Terhadap tulisannya Saya Terhadap tulisannya saya Bagus Yang keduanya lah Ada dukungan Dari istri juga Oke oke Berarti Pandilima tadi Langsung bilang Bahwa Yang namanya Menulis itu Selain memang Ada dorongan Dari diri sendiri Dan dari lingkungan sekitar Orang-orang sekitar Juga ada Juga ada Pertama si Cuan Betul Ya minimal Ada buat jajan lah Cuan itu apanya Lu orang Enggak Tuhan Cuma Cuan itu Money Money Uang 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 Udah dapet Banyak Kita kan Generasi 73 Oke lanjut Berarti Tadi pak Udah 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 Menceritakan Manfaat Dari Menulis Nah Tapi Salah Satu Yang disampaikan Tadi Manfaat Menulis Selain Tadi Kalau Kita Coba Cari Referensi Sebetulnya Banyak Sekali Manfaat Menulis Bahkan Ada Orang Yang Menilai Manfaat Menulis Dari Sisi Kesehatan Kesehatan Karena Orang Dia Bisa Menumpahkan Beban Dalam Pikirannya Dalam Bentuk Tulisan Makanya Dulu Kan Ada Yang Suka Nulis Di 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 Itu Salah Satu Untuk Mencurahkan Karena Kalau Sudah Nulis Lebih Relak Lebih Tenang Jadi Kemudian Tersalurkan Pernah Saya dengar Memang Salah Satu Poin Untuk Kita Menulis Itu Disini Harus Ada Kontroversi Harus Ada Ide Jadi Kadang Kadang Semakin Suasana Hatinya Semakin Terkondisikan Lebih Banyak Yang Bisa Dicurahkan Dalam Tulisan Biasanya Begitu Tapi Ada Juga Yang Lain Misalnya Manfaatnya Di antaranya Adalah Terkait Dengan Kepuasan Kepuasan Diri Sekarang Di Jaman Era Digital Di Saat Dulu Orang Yang Bisa Menulis Hanya Orang Tertentu Orang Terkenal Tokoh Celebrity Sekarang Semua Orang Bisa Menulis Di Media Apapun Dan Kita Bisa Mengekspresikan Apa Yang Kita Pikirkan Dalam Bentuk Tulisan Kita Kemudian Manfaat Yang Lain Adalah Personal Branding Kita Bisa Mengangkat Citra Diri Kita Lewat Tulisan Saya Kira Ketika Seseorang Menyandang Titel Penulis Itu adalah Sebuah Kepanggaan Beda Dengan Profesial Profesial Yang Lain Kemudian Juga Tadi Salah Satunya Dapat Cuan Itu Salah Satu Apresiasi Apresiasi Bisa Gampang Hargaan Termasuk Uang Saya Kira Panindin Mungkin Saya Pernah Mendapatkan Apresiasi Dari Salah Satu Media Online Misalnya Ayo Bandung Berupa Cuan Tadi Meskipun Sebetulnya Tidak Terlalu Besar Tapi Lumayan Kalau Buat Jajan Baso Ingat Masuk Lima Besar Terlalu Di Terlalu Pertama Yang Kedua Kali Yang Pertama Saya Dapat Tulisan Paprika Enam Itu Di Bulan Terakhir Kemarin Di Bulan Maret Apresiasi 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 Selamatkan Kejauhan Argumentasi Seiring Waktu Disiplin Bisa Karena Biasa Kita Berusaha Untuk Disiplin Masih Ada Minimal Dari Saya Pribadi Ada Kendala Dalam Tulisan Moodi Maneh Atau Mulai Untuk Pemula Untuk Pemula Sudit Nah Kang Dinin Sebagai Yang Sekarang Sudah Banyak Tulisan Tulisannya Mungkin Pasti Tetap Menemukan Ada Banyak Kendala Jadi 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 Gini Pada Saat Suatu Kita Menulis Itu Banyak Kendala Yang Kita Hadapi Yang Pertama Itu Kita Sudah Punya Niat Menulis Menulis Tulisan Sudah Ada Disini Pada Masuk Kesitu Di Pertengahan Tulisan Langsung Ada Kita Macet Disitu Udah Itu Yang Paling Utama Itu Udah Enak Enak Ada Telepon Begitu Kita Masuk Ke Apa Tulisan Itu Masuk Laptop Nguyar Tadi Kita Menulis Apa Gitu Kan Udah Disitu Stuck Nah Kemarin Dari Berondangan Mengkang Dadang Kalau Kitab Si penulis Sudah Stuck Itu Udah Kita Biarin Tinggal Kada Dulu Kita Aktifitas Yang lain Lagi Dulu Jangan Dipaksakan Nanti Melah Gak Nyambung Antara Ini Dengan Ini Kok Gak Nyambung Tapi Seperti Itu Yaudah Kalau Serta Posisinya Kita Udah Simpan Saja Dulu Kita Sudah Kita Sudah Berapa Lama Stuck Sampai Ada Muncul Lagi Gak Gak Tentu Sih Kan Itu Soalnya Kemarin Waktu Bikin Yang Itu Yang Tadi Stuck Itu Stuck Dari Kita Yang Keduanya Itu Dari Data Kita Mengupas Data Ini Mengupas Masalah Isu Yang Sedang Masyarakat Pasti Statlet Datanya Kok Gak Ada Pusing Seperti Apa Sementara Referensi Data Yang Dari BPS Juga Itu Udah 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 Lama Kita Kan Minta Yang Update Kita Dicari Di Platform BPS Go ID Data Ini Kok Gak Ada 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 Malah Yang Tentu Dulu Itu Mulai Stuck Lagi Kita Berada Kesain Kita Beresentikan Kita Berintukan Dulu Sambil Cari Ide Lagi Selain Stuck Tadi Menulis Karena Misalkan Datanya Gak Ada Tadi Selain itu Pendala Yang Dirasakan Apa Yang Saya Rasakan Kayaknya Gak Ada Cuma Itu Saja Saya Pribadi Itu Teman Teman Yang Lain Itu Saja Kendalanya Pada Tidak Nulis Ada Gangguan Hilang Bu Ya Kositasi Saya Gitu Ya Sudah Menulis Betul Jadi Tadi Memang Sudah Dijelaskan Juga Oleh Kang Dindin Salah Satunya Blank Stuck Dimana Ketika Sudah Memulai Menulis Kemudian Ide Tiba-tiba Hilang Tapi Kalau Secara Umum Menurut Saya Ada Ada Kendala Teknis Ada Kendala Non-teknis Kendala Teknis Diantaranya Kadang-kadang Kita Itu Belum Bisa Fokus Kita Ngambil Legendre Tulisan Seperti Apa Gitu Kan Legendre Tulisan Ada Opini Ada Esai Ada Pelaporan Berita Ada Juga Jenis-jenis Tulisan Yang Lain Kadang-kadang Di awal Kita Pas Dimana Terus Itu Laporan Itu Jenis Laporan Salah Satunya LHP Laporan Perjalanan Dinas Tapi Itu Bagian Dari Penulisan Nah Kita Memang Secara Sejak Awal Kita Harus Mulai Fokus Kita Mau Di Penulisan Teknik Apa Mau Di Opini Mau Di Esai Itu Sangat Menentukan Perjalanan Karir Menulis Kita Kedepan Nah Tapi Juga Ada Hal-hal Yang Non-teknis Misalnya Orang Sudah Punya Niat Sudah Punya Keinginan Sudah Dapat Ide Tapi Ketika Mau Memulai Bingung Dari Mana Ngamimitianya Bingung Jadi Memulainya Dari Mana Ini Kadang-kadang Sering Ditemui oleh Para Penulis Penulis Pemula Kemudian Juga Tadi Ada Mood Betul Mood Nulis Itu Kadang Muncul Kadang Tidak Makanya Saran Saya Harus Ada Waktu Khusus Untuk Menulis Misalnya Hari Libur Atau Di Pagi Hari Atau Di Waktu Senggang Di Waktu Tidak Banyak Pekerjaan Atau Satu Jam Sebelum Memulai Pekerjaan Di Kantor Jadi Ada Waktu Khusus Untuk Menulis Betul Sengaja Karena Kalau Tidak Memang Akan Banyak Gangguan 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 Kalau Di rumah Ada Anak Ada Istri Kalau Di Kantor Ada Kolega Ada Teman Ada Tagian Pekerjaan Sehingga Harus Memiliki Waktu Khusus Nah Kemudian Kita Juga Memperhatikan Faktor Faktor Yang Lain Misalnya Membaca Jadi Membaca Dan Menulis Itu Seperti Keping Uang Jadi Sebelahnya Membaca Sebelahnya Menulis Membaca Tanpa Menulis Tidak 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 Bagus Jadi Membaca Dan Menulis Itu Dua hal Yang Harus Dilakukan Seorang Penulis Kemudian Juga Hal Lain Apalagi Bagi Penulis Pemula Jangan Pernah Merasa Takut Dicelak Tulisan Kira Betul Itu Pokoknya Apapun Yang Sudah Kita Tulis Orang Mau Bilang Masa Bodoh Pokoknya Gimana Gue Tulis Apa Adanya Karena Seiring Waktu Kualitas Penulisan Kita Semakin Baik Jadi PD Kita Tidak Apalagi Nanti Kalau Kita Sudah Main Di Media Online Jangan Kemudian Kita Ngedrop Ketika Ditolak Kita Ngirim Tiga Tulisan Satu Pun Tidak Ada Yang Diterima Itu Karena Kalau Kalau Mental Penulis Kita Nggak Kuat Langsung Ngedrop Nggak Menulis Lagi Saya Kira Itu Tantangan Tantangan Yang Harus Dipersiapan Sebagai Bagian Dari Kendala Kendala Menulis Apalagi Bagi Para Penulis Pemula Oke Tidak 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 Kendala 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 Sudah Dibahas Banyak Tidak Misalkan Tidak 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 Teknis Menulis Agar Bisa Lolos Di Opini Tidak membaca 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 artikel mirip orang lain kemudian membaca apa itu namanya apa isu-isu yang terhangat terjadi sekarang ini itu kan jadi misalnya ketika kita membaca kita kan timbul ini ya benar timbul gagasan oh sekarang disini lagi banyak isu ini nih kita bisa menuangkan tulisan itu sering membaca berita-berita gitu apa yang happening sekarang ya tiap hari harus baca pembaca ya Pak masih membaca tuh yang iya yang lagi happening itu harus setiap hari setiap hari ya itu gitu kan saya kan ke Sikit TKD kantor ya waktu sengang buka-buka apa artikel orang lain ya seperti itu kita pakai ide dan ketika kita sebagai apa penulis enggak harus menuangkan isi pribadi isi gagasan pribadi bisa juga nyomot punya orang lain gitu kan kalau kata-kata ngajamah ATM itu itu cuman nggak langsung Oh amati tiru modifikasi betul ini langsung ah bagus nih langsung kita kopas langsung ke tulisan kita kita atur lagi kata-katanya meniru cara penuturan tulisan orang itu jadi takutnya kan eh ketika kita mengirimkan tulisan itu mereka punya aplikasi Oh ini kok tulisan yang orang lain tuh itulah salah satu lagi atau itu dari plagiat itu kemudian ditanya tadi Pak Roni gimana sih tipnya biar bisa tayang nah yang saya rasakan yang saya terima imun dari Kang Dadang itu pertama kita harus apa namanya mengikuti kaedah EYD yang ada di belakang Indonesia KBBI KBBI nya itu gitu kan jadi kalau misalkan kita nulis kita secara acak pesannya tuh apa di kita nulis gue Insya Allah wali tarima gitu akan ditolak oleh mereka nah makanya ada-ada betul-betul eh pertama pertama ketika saya nulisnya ke saya kan langsung ngirim ke online tuh saya minta dikuratorkan oleh Pak Dadang ternyata ini loh din ini gini-gini Oh gimana ya Pak ah dapatin pada itu saya nonton di sini aplikasikan lagi tulisannya sambil lihat di ini juga di gogling juga gimana sih secara nulis EYD yang baik dan benar tulisan-nulisan kirim ke Kang Dadang Oke siap kirim akhirnya ambil lah jadi pertama tips saya itu belajar kemudian membaca lagi tulisan-tulisan yang ada di Google link itu punya mau punya orang lain terserah kemudian ikuti gaya bahasa yang benar aturannya gitu Pak Rony itu mungkin saya Oke 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 menarik-menarik kalau karena sendiri pastilah punya tips Iya jadi saya sepakat dengan yang disampaikan Kang Dedin bahwa kita memang harus sering-sering juga membaca tulisan orang ya agar orang lain kecara penyampaian begini strukturnya begini jadi kita bisa belajar melihat tulisan itu bukan berarti kita pelagiat ya kan nggak boleh sangat terlarang lah pelagiat bagi seorang penulis tapi salah satu untuk kita bisa belajar cara penyampaian struktur tulisan itu dengan melihat tulisan-tulisan orang lain namun di dari pengalaman-pengalaman selama ini yang saya alami ya beberapa tips diantaranya pertama bagi siapa saja nanti sahabat data dimana saja yang sudah mulai tertarik dengan dunia kepenulisan ya pertama pasti yang yang harus dilakukan adalah mencari tema ya temanya apa sih yang menulis tentang apa gitu ya tema itu bisa jadi judul atau juga tidak harus jadi judul ya yang penting tentang apa sih yang mau kita tuliskan tema itu bisa diperoleh tadi dari membaca dari perjalanan misalnya kita kita kan sering jalan-jalan tuh ya pelapangannya tiba-tiba dapat ide itu nulis ini atau melihat sesuatu bisa jadi judul gitu ya atau hal apapun saya kira banyak sumber bagaimana tema itu lahir dalam pikiran-pikiran kita nah kemudian kalau saya pengalaman saya ketika sudah dapat tema saya menuangkan dalam pokok-pokok pikiran pokok pikiran itu adalah semacam kalimat-kalimat pendek gitu ya untuk mengambarkan apa sih yang mau kita tuangkan dalam tulisan pokok-pokok pikiran itu biasanya saya hanya menuliskan enam lima sampai tujuh pokok-pokok pikiran dalam butuh kalimat-kalimat sederhana gitu kan ya nanti itu tuh ya perparagraf ada betul nanti itu adalah cikal bakal atau embryo paragraf pengembangan paragraf kenapa ini penting karena supaya kita nggak ngelantur kemana-mana kan suka ada tuh kalau nulis tuh tadinya mau nulis C malah kejet gitu ya karena tidak dibingkai jadi pokok pikiran itu semacam pager ya pager supaya kita mengacu kepada tema yang kita inginkan dan maaf-maaf bahkan kalau misalkan ada kendala yang pandemi tadi misalkan stak ya kalau itu punya pokok pikiran betul jika kita mau masuk lagi ke tulisan itu nah sudah ada gitu jadi salah satu penyebab stak itu karena kita pokok pikirnya belum dituangkan iya iya jadi apa stak itu tidak hanya kehilangan ide tapi menulisnya melebar kemana-mana itu juga stak jadi tidak nyambung antara paragraf tidak nyambung itu termasuk kategoris tak iya saya kira pengalaman semua pengalaman sampai saya udah tulis semua pager dan betul semuanya di lapisi mau ngomong apa kalau ngomong kemana-mana kan gitu terlaluan jadi penting menuangkan pokok pikiran cukup 5-7 saja kalimat-kalimat pendek itu supaya mangerin kita kalau nulis itu dipangerin gitu nulisnya mau tentang ini oke nah kemudian juga baru tinggal dikembangkan tuh pokok pikiran tuh satu pokok pikiran kembangkan menjadi 2-3 paragraf gitu ya betul apalagi kalau di media online kan dibatasi tuh jumlah katanya ya terlalu banyak juga gak boleh terlalu sedikit juga gak boleh kisaran 750-800 kata itu sudah ideal banget lah gitu karena sekarang itu para pembaca media online dia hanya mampu membuka scroll itu 3-4 kali tuh kalau sudah kelima udah gak menarik ditinggalin tuh penyunting mah nah betul jadi jumlah katanya itu sangat menentukan kemudian dalam proses memperbaiki tulisan kita harus selalu membaca ulang tulisan kita baca lagi tulisan sampai dia dapat feel yang enak gitu ya kayaknya pas gitu ya kemudian juga jangan pernah malu kita tolong bacain sama orang dikoreksi sama orang misalnya tulisan saya dikoreksi sama Roni tulisan sama Kang Dindin itu bagus ya karena kadang-kadang bagus menurut kita belum tentu bagus menurut orang lain nah kemudian juga yang terakhir harus memberanikan ini merilis tulisan sejelek apapun ya bagaimana nanti komentar redaksi berarti kalau masih ditolak kualitas tulisan kita masih belum bagus kalau sudah diterima nah itu sudah di sebuah kebanggaan masih ditolak dukun bertindak ya saya kira merilis tulisan itu adalah bagian untuk melihat penilaian orang itu kayak gimana kembali tulisan kita oke oke paling ini Pak benar ya terkait poin 2 tadi bapak sendirilah style bapak nih terkait menuangkan pokok pikiran nih kan pasti tadi mulai dari ide gak gafsani betul mungkin dari masalah yang ada iya nah selanjutnya teknisnya pas seperti apa mulanya bapak ngomongin tentang masalah misalkan atau ngomongin tentang misalkan lagi di perjalanan oh tentang ini nih nah paranggap-paranggap prosedurin kan prosedurin sepertinya bapak kalau bapak style bapak saya kirakan itu juga tergantung pengalaman kita ya jadi ketika misalnya dulu waktu yang paling menarik tulisan tentang saung leweng maodah itu kan ide itu muncul ketika melakukan perjalanan dinas pengawasan ke lapangan yang unik dari tulisan itu adalah kita menemukan saung sawah warung makan saung sawah di tengah hutan di tengah leweng tapi ternyata banyak peminatnya itu kan hal menarik jadi ide itu akan jadi sebuah tulisan kalau menarik unik kadang dalam sebuah pencarian ide tema ada waktu yang dibutuhkan misalnya perjalanan dinas saya waktu itu dari kantor ke lokasi pulang lagi itu kan butuh berapa jam nah disitu kan banyak cerita yang bisa dijadikan sebagai pokok-pokok pikiran perjalanannya asiknya naik motornya ketemu orang lagi lapar ketemu warung apalagi warung yang menarik di tengah hutan jadi banyak yang bisa diceritakan nah itulah dituangkan dalam pokok-pokok pikiran kita nanti baru ada namanya paragraf pembuka kemudian dikembangkan lagi dalam bentuk cerita sehingga jadilah sebuah tulisan yang menarik dibaca gitu jangan lupa baca ulang tulisan gitu ya jadi kenyamanan tulisannya itu kita bisa rasakan ini ganjel nggak nih ini udah pas apa belum ini udah enak dibaca apa belum itu kita bisa rasakan oke oke masya Allah cukup menarik pembahasan yang disampaikan oleh kedua dan sumber kita dan sekarang nih jadi tadi manfaat dari menulis itu sudah disampaikan oleh Pak Dadang oleh Kang Dindir salah satunya itu memberikan ruang bagi kita tentunya untuk berekspresi dan juga sebagai seorang statistik kan memang suatu kewajiban bagi kita untuk menulis ya Pak untuk mendapatkan poin dengan kredit nah di BPSC Amis sekarang itu Alhamdulillah sudah ada wadah nih tadi kan sangat dibutuhkan ya Pak terkait tadi tips teks menulis yang Bapak sampaikan salah satu poinnya itu di terakhir-terakhir itu di koreksi oleh orang lain betul kalau kita punya wadah untuk saling mengoreksi komunitas gitu ya komunitas lebih enak lebih nyaman nah di BPSC Amis ini sudah ada namanya optimis opini opini statistisi Ciamis ini wadah bagi kita-kita nih dulu optimis itu sebetulnya dari FCM ya forum forum Ciamis menulis cuma waktu itu masih ya dalam bentuk WA gitu ya WA group tapi sekarang sudah mulai jadi bagian apabila aktif banyak dan beliau jadi ketua dan disini saya undang Pak jadi asal-hasilnya kalau beliau adalah seorang beliau paling produktif kalau kalau Pak Roni paling produktif ketuanya saja deh Pak itu hak memang layak loh Pak dengan pengalaman yang luar biasa dan sekarang kita nih kita minta penjelasan singkat lah Kang terkait optimis itu apa sih optimis itu baik terima kasih jadi gini sebetulnya saya diberikan tanggung jawab yang luar salah sekali bagi saya khusus pribadi amanah kenapa karena satu karena dilihat saya produktif oleh Kang Dadang saya diangkat sebagai ketua optimis padahal kan masih banyak yang berkopatnya jadi tidak dilihat dari banyak tulisan tapi insya Allah terpaksa itu semua banyak tulisan menunjukkan kompetensi betul Pak salah satu pertimbangan salah satu pertimbangan jadi gini ya jadi kenapa nah itu mau tidak mau ya saya terima lah beban ini yang mudah-mudahan saya dukungan teman-teman semua disini karena sebagian besar sudah fungsional ya mau tidak mau ya harus tetap ikut grup ini gitu kan optimis jadi gini intinya dulu itu belum ada optimis namanya FCM forum menulis ya berdiri-perdiri karena waktu dan banyak juga teman-teman yang apa rajin menulis itu kan nah dibentuklah kalau Kang Dadang itu optimis FCM FCM diubah oleh optimis jadi opini seperti Ciamis gitu kan jadi apa sih gunanya ya itu tadi untuk forum diskusi teman-teman kita akan menulis sharing-nya seperti apa terus yang paling utama itu adalah untuk menambah angka kredit di apa pengembangan profesi kalau ini dari kepenulisan makalah itu dibentuk Pak Dadang optimis gitu kan nah kemudian kenapa sih kurus menulis nah itu tadi tadi kan sudah dijelaskan jadi kenapa kita harus menulis itu ya awalnya yang pertama sekali itu adalah kita sebagai AS dan IBPS wajib mensosialisikan data di sini seperti survei itu apa sih data nah ini loh hasilnya ini loh sensus ini loh hasilnya itu harus di menjadi salah satu saranan diseminasi data jadi orangnya kumpul di BPS kan sebentar yang lain tidak karena orang-orang karena orang-orang rilis data BPS tuh paling di BPS itu datang ke perusahaan dengan adanya forum optimis ini kita rekan-rekan karena memang dituntut untuk menulis untuk dapat angka kredit juga untuk mesosialisikan data kita kita menulis masalah kemiskinan kan ada kemiskinan seperti apa kemiskinan masalah ekonomi ada inflasi dituangkan ditulisan di sini jadi mudah-mudahan salah satu peran menulis itu adalah membantu kita memahamkan data-data itu kepada publik penggunaan data jadi simbiosis mutualisme kita dapat angka kredit user data kita juga dapat pemahaman itu yang pertama dapet cuan itu jadi gitu tujuannya jadi intinya ya tujuan utamanya itu tadi untuk satu menyebaluaskan data statistik kemudian wadahnya meningkatkan juga teknik kita dalam menulis itu yang yang utama dan paling penting itu adalah dapet cuan itu saya suka tidak itu itu ya oke memang saya sendiri sebagai ininya sebagai apa namanya anggota member dari optimis kerasa banget bulan kemarin saya alhamdulillah sudah gol pak ayobandung.com terasa manfaatnya dengan optimis dan sudah ada berapa yang sudah tayang jadi sejak terbentuknya optimis alhamdulillah respon teman-teman semua itu dalam hal menulis sudah banyak satunya gini aja dalam di bulan Januari jatuh ini sudah ada dua tulisan bulan Februari dua tulisan yang paling apa yang paling produktif itu teman-teman mengirim 10 tulisan alhamdulillah semuanya tayang dan update terakhir itu baru empat itu sudah tayang terbaik yang membahas perlahur meskipun pada awalnya di media itu tidak ditolak alhamdulillah makanya kan kenapa dibentuk ini untuk kita semua dari kita untuk kita untuk semua optimis ini manfaatnya untuk kita dan optimis berkembang jadi satu lagi pak saya mohon dukungan teman-teman jadi jangan malulah untuk menulis terus kemudian satu lagi kalau misalkan bikin tulisan ya saya pribadi si pembantu mungkin kan lo juga si pembantu jadi apa namanya jangan ragu lah jangan sungkan untuk membuat tulisan kalau misalkan butuh bantuan saya pribadi siap dan pada lain juga siap membantu untuk siapa itu juga kita alhamdulillah kita sudah simak dibilang para expert jangan kita pemula ada pengalaman di dalam hal menulis opini atau esen ada parada adakan ini kita ada ini juga loh kita ada bengkel opini bengkel opini itu semacam siapa saja sahabat-sahabat yang punya draft tulisan opini mau dibetulin mau direpihin mau dilengkapin mau dikerja kirim saja bisa ke optimis juga boleh kalau bisa di youtube bapak juga bisa mau sekalian ini kalau sekalian promo boleh di youtube channel kirim saja ke kangdadang channel boleh subscribe selain selain baik youtube optimis kita semiasis semisualis alhamdulillah alhamdulillah tentang bikin horsebow panahan sekarang menulis luas biasa kegiatannya banyak oke oke itu tadi obrolan menarik terkait menulis opini di surat kabar baik media cetak atau elektronik media online bersama pak dadang dan kang dindin yang insyaallah saya yakin banyak manfaat yang bisa kita ambil dari obrolan kita ini dan sebelum close ini ada ada hadiah apa ya ada ya betul hadiah ya pasti ya jadi hadiahnya tidak gratis jadi ada satu hadiah ini pak iya betul ini apa ini judulnya rahasia menulis opini rahasia menulis opini cuma sayang mungkin bukunya hanya satu jadi hanya untuk satu pemenang saja ya syaratnya hanya kirimkan tulisan anda ke email BPS ya tidak harus BPS 3207 fbps.go.id ya tulisan satu tulisan terbaik akan mendapatkan buku rahasia menulis opini ini tidak perlu banyak-banyak cukup 300 kata saja ya jadi silahkan kepada sobat-sobat yang ingin mendapatkan buku rahasia menulis opini kirimkan tulisan anda dengan jumlah kata sekitar kurang lebih 300 ke email tadi ya temanya bebas nanti kita akan pilih satu yang terbaik di antara artikel yang masuk nah sobat-sobat semua luar biasa kan mudah kita dapat poin-poin penting kita belajar dikasih tips cara menulis di opin di surat kabar baik itu media cetak atau elektronik Pak Dadang juga bagi-bagi hadiah rahasia menulis opin caranya tadi sudah disampaikan Pak Dadang rekan-rekan semua sobat-sobat semua tinggal menulis apapun temanya bebas yang penting menarik tadi ya menarik ide gagasannya silahkan tulis minima 300 kata kirimkan ke email BPS BPS 3207 app BPS .go.id kemudian setelah kirim emailnya sobat-sobat semua masuk ke podcast ini kan ya masuk komen komen dengan tulisan saya sudah email kemudian kemudian di bawahnya tuliskan alamat lengkap sobat tata semua siapa tahu mudah-mudahan yang satu ini yang dapat oke terima kasih ya demikian tadi sobat tata semua Alhamdulillah Alhamdulillah Amin podcast untuk kesempatan kali ini terkait tips menulis opini di surat kabar sudah sampai dengan titik akhir terima kasih kepada pada sama-sama semoga makin produktif dan bisa memicu kami-kami untuk ikut serta pak ya sebelum kita akhiri ada quotes untuk lebih menarik buat sobat data yang sudah mulai mencintai menulis quote dari saya adalah menulislah karena menulis adalah bukti bahwa kita pernah hidup di dunia ini mantap ada satu quote dari saya buat teman-teman semua menulis itu tidak bermudari bakat melainkan skill yang harus terhiasa agar menjadi bakat demikian luar biasa saya juga punya quotes cintailah cinta ini manaposa ya panjang luar biasa oke demikian tadi podcast kita kali ini semoga sekali lagi semoga bermanfaat minimal bagi saya primari alhamdulillah bermanfaat memicu semangat pak untuk bisa menulis ke depannya lagi minimal satu bulan itu misalkan satu dua ya pak meskipun di koran-koran atau media-media lokal terima kasih sekali lagi untuk Pak Dadang sama-sama sampai jumpa lagi Sobat Dadang semua jangan lupa ya like komen dan subscribe channel youtube BPS dan channel Kang Dadang juga siap aku juga punya pak aku punya juga Mangdin ya Mangdin channel udah berapa subscribe baru sembilan sembilan k kapok oke jangan lupa komen like dan subscribe channel BPS Ciamis dan insya Allah ke depannya tadi yang sampaikan ke depan ini kita itu punya data BPS itu punya data dan pasti akan kami sebarkan data ini melalui media podcast ini terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.